Intro Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Porti, Irjen Paul Sertio Wasisto mengikuti rangkaian rekonstruksi kasus pelurunya ser di lapangan tembak Senayan. Dua tersangka berinisial IAW dan RMY diduga belum menguasai teknik penembakan dengan senjata otomatis sehingga pelurunya melesat tak terarah saat latihan tembak reaksi. Dalam rekonstruksi ini, IAW dan RMY yang menggunakan senjata jenis Glock 17 dengan peluru kaliber 9mm yang mengenai sejumlah ruang kerja anggota DPR Republik Indonesia. Rekonstruksi dilakukan dengan pengawalan ketat dan turut dihadiri oleh Ketua DPR Republik Indonesia Bambang Susatio, Kabit Humas Paul Dametrujaya, Kombes Paul Argo Yuwono, dan Wadir Kerimum Paul Dametrujaya, AKBP ADRI. Adegan dimulai dari kedatangan kedua pelaku diperbakin hingga kepergian pelaku. Total yang telah dilakukan sebanyak 25 adegan peragan. Rekonstruksi ini adalah satu proses dalam penyidikan dalam rangka untuk mendukung, membuat terangnya suatu perkara. Turut-turutannya kemudian adegan-adeganya. Jadi tadi sudah dilaksanakan, Alhamdulillah, dari jam 9 lebih ya, setengah 10 tadi sampai dengan jam 11 ini sudah selesai. Berapa adegan itu? 25 adegan. Jadi mulai dari yang bersangkutan datang, melakukan kegiatan di lapangan tembak, sampai dengan kembali. Itu sudah berangkut dalam rekonstruksi ini. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triperata TV, Salam Triperata.